malam ini aku dan Juna tidur di rumah Mami Juna sedang mengobrol sama Papa di ruang tamu aku dan Mama mengobrol di ruang makan von apakah kamu tidak ingin menikah dengan Juna Mama bertanya kepada aku Ifone hanya menganggapnya teman mah sahutku liri bukalah hatimu Ifone Juna itu anak baik sepertinya dia selalu menjagamu aku mengangguk emang sudah seharusnya aku menerima cinta Juna tak ada alasan bagiku buat menolaknya bayangkan bila tak ada Juna pasti semua urusanku susah endingnya aku dan Juna hanya semalam menginap di rumah Mama minggu siangnya aku dan Juna berpamitan rencananya aku dan Juna mau jalan-jalan sehabis dari rumah Mama hati-hati di jalan ya Juna Ifone kata Papa aku mengangguk Juna memasukkan kartus berisi oleh-oleh makanan khas Bandung dari Mama ke mobil nanti mamanya Juna dibagi oleh-olehnya ya von pesan Mama iya mah jawabku tanganku melambai pada Mama dan Papa jadi ke puncak tanyaku pada Juna saat sudah jauh dari rumah Juna mengambil jalur sukabumi untuk ke puncak Bogor Juna mau mengajakku jalan-jalan di puncak beli buah dan sayuran katanya setelah kurang lebih tiga jam aku dan Juna sampai juga di puncak Juna memperhentikan mobilnya di pinggir jalan lelaki itu mengajakku membeli sayuran dan buah segar yang ada di sepanjang jalur ini tangan Juna mengganengku terus kami seperti pasangan suami istri beneran terharu aku tuh dengan kasih Juna jah setelah dapat belanjaannya aku dan Juna kembali masuk mobil lapar ya kata Juna sambil memakai seatbelt aku mengangguk kita cari makan sambil jalan ya oke jawabku mobil pun berjalan melewati sebuah rest area Juna berbelok disini ada tempat makan dengan pemandangan yang elok turun yuk Juna membukakan pintu mobil untukku tempat makannya enak pemandangannya hijau sejauh mata memanjang sayangnya di parkiran mobil tadi banyak orang minta-minta jadi agak risih aku dan Juna tidak berlama-lama disini setelah makan langsung mau pulang ke Jakarta Juna khawatir kalau aku kecapekan waktu mau masuk mobil tak sengaja mataku melihat seorang wanita tua pengemis wanita itu berjongkok dan mengadahkan tangan di dekat tempat cuci tangan di luar resto kok aku seperti mengenalnya ya mataku menyipit untuk melihat lebih jelas siapa sih ih kok jadi mikir kenapa Von tanya Juna dia berdiri di sampingku Jun lo lihat pengemis wanita itu kayak siapa ya aku mengernyit Juna memperhatikan wanita tua pengemis yang memakai baju kumal berbadan dekil dan hitam wajahnya kucel dan rambutnya putih semua Juna menatapnya lama kemudian bergumam kalau nggak salah mirip Hai Netraku bersih tatap dengan Juna mungkin juga pikiran kami saat ini sama meski penampilannya berbeda jauh tapi sepintas perempuan pengemis itu mirip dengan bu utari maminya Niki kayak maminya Niki deh tebak Juna dahinya mengerut dalam aku juga sampai menyipit untuk melihat lebih jelas masa sih Mami jadi pengemis nggak deh kayaknya Mami kan sosialita meski maksa aku masih berdiri disini seorang pengunjung resto menjatuhkan uang kertas 2 ribuan perempuan tua pengemis itu dengan cepat mengambil dan mencium uang itu sebelum memasukkannya ke dalam kaleng biskuit di depannya ya Allah kasihan sekali seorang pengunjung yang lain lagi memberinya sesuatu dalam tas kresek hitam sepertinya makanan sisa yang nggak habis dimakan pengemis tua itu menerimanya puluhan kata terima kasih dia ucapkan untuk pengunjung dermawan yang memberinya sisa nasi tadi telapak tangan pengemis itu terangkat dan beradu seperti menyembah pengemis itu berdiri sambil membawa kaleng biskuit berisi uang hasil mengemis dan plastik berisi potol air dan sebungkus nasi dia berjalan tertati menyeret sebelah kakinya menyeberang netraku masih mengawasi di sebuah gubuk reyot terbuka mungkin bekas warung seberang jalan pengemis perempuan itu duduk selonjor tangannya membuka plastik kresek hitam yang dibawanya perempuan tua lusuk itu mengambil botol dan meminum airnya langsung dia terdiam pandangannya menerawang jauh sesekali tangan tampak menyekap pipinya sepertinya pengemis itu menangis ya ampun kasihan banget gak terasa aku pun mewek tiba-tiba inget mami Yvonne lo kenapa Juna menyentuh lenganku aku menoleh dan menatap Juna lama ku gigit bibirku biar gak mewek lo nangis tangan Juna mengusap pipiku aku mengangguk tipis kemudian Juna melempar pandangan ke seberang jalan pada perempuan pengemis tadi emang mirip sih sama bu utari tapi apa ya mungkin maminya Niki itu jadi pengemis Juna pun tak yakin lengan Juna merangkul ku atau kita samperin saja biar lebih jelas ajaknya aku terdiam ragu juga sih mami itu rambutnya selalu hitam karena cicat model rambutnya bersasak tinggi gitu penampilannya juga berkelas meski kalau ngomong suka pedes dan gak bermutu ayo Juna mengajakku berjalan berdua kami akan memastikan siapa perempuan pengemis itu semakin mendekati perempuan tua itu hatiku berdebar aku dan Juna berhenti sekitar 2 meter dari gubuk reyot itu perempuan pengemis itu sedang menikmati makanannya dengan sangat lahap sampai-sampai dia tidak menyadari aku dan Juna sudah berdiri di depan gubuk ku genggam erat tangan Juna semakin dekat wajah perempuan pengemis itu mirip sekali dengan mami Assalamualaikum bu bibirku mengucap salam pengemis perempuan yang sedang makan itu menoleh netranya bersih tatap denganku dia tampak kaget sekali sampai-sampai dia terhenyak dan menekuk kedua kakinya yang tadinya selonjor gak apa-apa bu senyunku ramah aku berusaha mendekat dengan naik sedikit ke gubuk terbuka itu hati-hati Juna memegangi lenganku it's okay kataku aku gak kenal kamu pergi pergi ibu pengemis itu bergeser ke sudut satu tangan menutup wajahnya dan satunya lagi mengibas menyuruh aku dan Juna untuk pergi aku memandangnya terus perempuan itu semakin ketakutan pergi kalian biarkan aku disini hiks loh kok nangis aku dan Juna saling menatap alisku mengernyit Juna memasukkan badannya membungkuk dan masuk ke gubuk ini mendekati perempuan tua yang sedang menangis itu tante utari tanya Juna perempuan itu sesenggukan dia memalingkan wajahnya entah kenapa hati kecilku bilang dia mami utari mami panggilku perempuan itu menangis bertambah kencang kedua tangannya menutup wajahnya huuuu 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 bahunya sampai terguncang karena menangis aku merangsek masuk ke dalam gubuk ku dekati perempuan itu iya aku yakin ini mami perempuan pengemis itu membuka pelantangan yang menutupi wajahnya aku tertekun sebentar ya ampun mami desisku huuuu huuuu Ivone huuuu perempuan yang ternyata mami itu menangis menyebut namaku aku semakin yakin dia mami utari maminya mas Niki tak kuasa aku menahan perasaanku ku peluk mami erat dengan kedua tanganku aku menangis terharu mami juga menangis seperti meraung seolah melepaskan seluruh beban berat hatinya juna mematung menyaksikan momen haru ini dia tak berucap apapun membiarkan aku menangis berpelukan dengan mantan mertuaku ini mami mami sebaiknya kita bawa mami pulang langit sudah gelap ujar juna padaku aku mengangguk memang cuaca sudah berubah awan hitam menggelayut angkasa sebentar lagi hujan akan mengguyur puncak aku mengiyakan ajakan juna mami ikut ifune pulang ya kataku pada perempuan pengemis yang ternyata beneran mami utari itu mami mengangguk juna membantuku turun dari gubuk setelah itu bertiga kami memasuki mobil mami duduk di belakang wajahnya sekarang tampak lebih rileks mobil melaju menuju Jakarta berjuta pertanyaan ada di penaku kenapa mami bisa jadi pengemis dimana mas Niki dan Dahlia masak tega mereka membiarkan mami menjadi pengemis bersambung